Yang namanya hidup kekal dalam faham kita adalah hidup ilahi. Hidup ilahi itu tidak bisa diperoleh, dibeli. Hidup ilahi itu tidak bisa ditukar dengan apa yang saya kerjakan, apapun itu. Hidup ilahi itu hanya bisa dimasuki. Maka Yesus menggunakan kata masuk ke dalam hidup, ikut serta di dalam hidup ilahi. Itulah rumusan baptis, engkau dibaptis ke dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dibaptis ke dalam, dimasukkan ke dalam hidup ilahi seperti apapun sulitnya membayangkan, tetapi kita tidak memperoleh, kita ambil bagian. Yang mempunyai hidup bukan saya, yang mempunyai hidup adalah Tritunggal yang Maha Kudus itu.